Kampanye anti-narkoba serta sirakamarkos oleh tim gabungan dari Kelurahan Kartini, Satpol PP dan anggota TNI Porli kecamatan Salah Besar. Dilakukan dengan cara membawa poster, serta imbauan akan bahaya narkotika bagi genasi muda. Kampanye dengan cara berjalan kaki, petugas menyusuri gangga kecil serta kamarkos di Jalan Kartini Raya, yang merupakan daerah merah penyalahgunaan narkoba. Satu persatu tempat kos didatangi dan langsung dilakukan pemeriksaan dari kamar ke kamar. Meski tidak ditemukan benda mencurigakan di dalam kamar, petugas mendapati beberapa alat penghisap sabu atau bong dan bekas paket narkoba yang dibuang di saluran air dan sudut rumah kos. Nazia sengaja digelar, guna mencegah maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di pemukiman pandai penduduk. Terlebih, Kelurahan Kartini masuk dalam tujuh besar dalam hal peredaran narkoba. Tentuk Kelurahan Kartini memang dikenal di posisi nomor tujuh ya, di wilayah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan narkoba. Alhamdulillah, salah satu RW di Rw08 telah menciptakan satgas anti narkoba, yang mana diterapkanlah kegiatan yang saat ini sedang kita jalankan. Dengan kampanye ini, diharapkan dapat menekan tingginya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan dan mengancam negara. Timi Putansutan TV dari Kota Jakarta memberitakan. Terima kasih telah menonton!